selamat datang di skydang kursenel jangan lupa like im safra jadi ini merupakan sebuah komplek goa yang dibangun pada tahun 1703 oleh pangeran kararangen dan dia merupakan cicit dari sunan kunung jati nah disini kita bisa lihat jadi goa ini jadi bukan goa ya GOA tapi GOA yang berarti goa disini ada beberapa bangunan-bangunan terus disini juga kita lihat dari batu-batu karang kayaknya jadi ini bangunan-bangunan yang dibuat jadi goa yang dibuat untuk di kompleks disini juga banyak sekali sekarang tumbuhi dengan bunga-bunga dan kali ini gue mesti keliling-keliling dulu mencari tempat-tempat dan melihat seperti apakah goa-goanya nah dulu jadi di goa ini atau bangunan sunyaragi itu dikelilingi oleh kolam atau air tapi sekarang sudah surut jadi seperti inilah di bawahnya jadi sudah tidak ada airnya dan sunyaragi itu berasal dari dua kata yang berarti sonya dan ragi atau dalam bahasa saksa keta itu sonya itu sunyi dan ragi itu adalah raga jadi disini merupakan tempat penenangan atau menyunyi atau tempat ya menenangkan diri kayak gitu lah jadi dibangun disini oleh pangeran kararang selamat menikmati selamat menikmati di bangunan sunyaragi ini terdapat beberapa ruangan-ruangan kalau gak salah itu ada 12 ruangan terdiri dari gua pawon gua jumut gua peteng dan gua-gua lainnya lah jadi disini bentuknya kayak gini ya mungkin kayak semacam benteng-benteng tapi ini bener dari karang ke sana jadi si luasnya itu hampir 5 hektare disini jadi luas banget disini kayak ada pendopok atau apa ya bisa lihat jadi di bawahnya itu dulunya ada air di sini juga ada semacam masuk-masuk ke apa keluar ruangan kayak ke candi-candi kayak gitu ya tapi pengen lihat sih nanti kita masuk-masuk berapa apakah bisa masuk atau mudah sih jadi bangunan-bangunannya bener-bener kayak candi nih kayak dari batak-batak eh bataknya banyak kuat jadi kayak si di apa namanya tuh eh kraton yang tadi raton yang cirebon hampir sama soalnya ini juga ada hubungannya sih dengan kraton yang tadi jok kita lanjut ke sebelah sana ini semacam tempat kemandian di sini luas banget ternyata ini sekarang gua ada di bangunan teman di bumi ini sebenarnya sebelah sana sih paling tinggi tapi tadi gua menaikin ke atas ke tangga dan ini ini ternyata sambung menyakui kok masing-masing masing-masing luas banget lanjut ada bangunan lagi tuh kita lihat sebelah sana sudah ada penggunaannya kita tahu itu ada bangunan apa ya kita coba ke sana ini tempat mandi-mandi putri bro aduh apa apa sebelah sana tumpu jadi itu pembakaran kayak asap gitu biar kalau mandi itu wangi kayak gitu kayaknya sebelah sana ini sini tuangannya unik kecil tapi seru seru kalau yang mesti yang ramping sini bos unik beneran bangunnya unik banget ini bangunan apa lagi ya Allah ini bangunan apa lagi aduh masuk ke gaya gue gue masuk kecil ini bagian dalamnya tadi gak tahu kemana ini oh sebelah sini balik lagi dah Ini ada bangunan yang paling gede Namanya Bangsal Jinten Bangsal Jinten dapat memandangannya ke sana Sekarang udah jadi lapangan Ada juga kolam Tapi ini kayaknya Bangunan lebih gede dari tadi Oh ini ada Masuk Masuk lagi Itu tadi yang ada orangnya Nanti Cari lagi jalan Yang lain Ini semuanya dari karang-karang Masih ada bangunan lagi Oh Tidak tahu ini bangunan apa Bangunan sini kemana Jadi beneran kayak Apa namanya Jalan-jalan Melewati Rorong-rorong waktu Ini air Kalau sini ada Masih ada airnya Airnya kayak gini Bangunan sana juga Masuk bangun Aduh Kemana ini Gelap Jalan juga kecil Oh Allah Beritahu kemana jalannya Bentar Oh ini Tahu nih Aduh Aduh Kayak menara ini Kayaknya Oh Menara yang tadi Aduh Ini Dari aja nih Cuma Berapa centi Allah Fakbar Ini Oh Kita keluarnya Ini Dari Ini Kelihatan Semacam Manara Pemantauan Disini ada Dua macam Dua Lumpang Disana Tidak tahu Mantap ya Thank you Banget Buat Cirebon Gue cukupin sekian Dengan Pemandangan Dengan sejarah Dengan Tempat-tempat Wisata yang sangat bagus Di kota Cirebon Gue udah nikmatiin Walaupun gak semua mungkin ya Tetapi Udah beberapa wisata Dan tempat-tempat sejarah Yang gue kunjungi Di kota Cirebon Dan Pokoknya Thank you lagi Semuanya Pokoknya Buat orang-orang Cirebon Gue Wisata-wisata Cirebon Dan Pemenangannya di Cirebon Thank you banget Jangan lupa Tetap ya Sob Like Subscribe Commentnya Di channel gue Thank you Goodbye Thanks for watching Like and subscribe Sky Danko Chanel